lokasi pembangunan istana wakil presiden atau wapres di Ibuko Tanusantara IKN cukup unik karena terletak di atas bukit untuk membangun istana wapres di IKN membutuhkan dana 1,457 triliun Istana wapres dibangun di atas lahan seluas 14,8 hektare lahan tersebut tampak berbukit-bukit lebih tinggi dibandingkan yang ada di sekitarnya pembangunan akan segera dimulai dan ditargetkan rampun pada tahun depan yaitu tahun 2025 Istana wapres tersebut akan dibangun oleh PT Adikarya Persero TBK yang berhasil memenangkan lelang pembangunan tahap 1 rencananya pembangunan istana wapres akan dilakukan dalam dua tahap Pembangunan istana wakil presiden akan dilakukan dua tahap di mana tahap pertama dilakukan pembangunan istana, kantor, huniang, dan bangunan penunjang yang akan diselesaikan pada Agustus 2025 mendatang Lalu selanjutnya di tahap kedua kita kementrian PUPR akan melaksanakan lelang kembali kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR Diana Kusumastuti dalam keterangannya Ada pun pembangunan tahap pertama yakni istana atau kantor wapres kemudian kediaman wapres, mes paspam pres, dan parkir bangunan penunjang, pendopo, pos jaga checkpoint, pos jaga luar, dan lain sebagainya Sedangkan untuk tahap kedua kantor set wapres kemudian ada masjid, selaras selingkar, dan pos jaga dalam dan gudang landscape Sebagai informasi bahwa istana wapres di IKN mengusung konsep berbasis kearifal lokal yang disebut Huma Betang Umai yang berarti rumah panjang ibu Dalam bahasa Dayak, secara filosofi sosok ibu sebagai pengayuman pelindung, pemberi, dan pemelihara Selain itu, ibu di sini juga sebagai bagian dari kata ibu kota dan ibu pertiwi Huma Betang sendiri merupakan salah satu tipologi rumah tradisional Indonesia terbaik yang berasal dari masyarakat Dayak Huma Betang mencerminkan kerukunan yang terikat oleh tiga hal yaitu kejujuran dan moralitas yang tinggi kesetaraan dan damai dengan sesama dan hormat kepada alam Istana Wakil Presiden ini diharapkan dapat membawa misi IKN dan arsitektur untuk masa depan Indonesia yakni Nusantara, konsep tropis, kontemporer, hemat energi, dan material alami Terima kasih telah menonton!